Manajemen Garuda Indonesia akan memberikan sanksi kepada karyawan yang terkait penyelundupan suku cadang motor besar. Penyelundupan itu menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia. Bia Cukai menemukan suku cadang selundupan dalam pesawat Airbus A330900 milik PT Garuda Indonesia yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November lalu. Dalam bagasi pesawat pabrikan Airbus asal Perancis ini membawa 18 kotak berisi suku cadang motor Harley Davidson dan dua sepeda lipat merek Brompton. Pesawat berplat merah ini juga mengangkut 10 kru dan 22 penumpang VIP yang diantaranya Direksi Garuda. Manajemen Garuda membantah Direksi Garuda yang membawa barang-barang ilegal di pesawat baru. Pihak Garuda mengatakan barang-barang itu milik karyawan dan telah diberitahu ke Bia Cukai. Kita patuh atas aturan kepabianan internasional. Atas ini juga si petugas yang membawa juga akan mengikuti rekomendasi atau aturan dari Bia Cukai apakah harus membayar atau melakukan reekspor. Tapi poinnya kita ingin menekankan bahwa barang itu sudah dilakukan self-declate, barang itu sudah diperiksa oleh Bia Cukai dan saat ini menunggu tentang aturan yang harus diperlakukan terhadap barang-barang itu. Sementara Menteri Keuangan menegaskan, Bia Cukai akan meningkatkan kemampuan untuk menekan berbagai modus penyelundupan. Kita memahami ya, modus-modus untuk penyelundupan itu terjadi dengan berbagai cara. Kalau kemarin kita bicara tentang Jastip, dia melakukan ada yang disebut splitting, jadi satu komoditas dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, kemudian dikirim melalui berbagai penumpang. Jadi teman-teman Bia dan Cukai juga sudah makin meningkatkan kemampuan mereka dan tentu bekerjasama dengan negara-negara yang lain. Kini ke-18 kotak senelunduman masih diselidiki Bia Cukai untuk dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Tim Diputan Ainews melaporkan.